bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hai semuanya teman-temanku jumpa lagi di channel saya selamat datang dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada yang mungkin lagi bergabung dan menemukan channel saya Oke kali ini di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan cara mengetahui krus rupiah terhadap real Saudi melalui aplikasi yang namanya mobilipay dan cara pengirimannya ya Oke kita mau buka dulu aplikasinya yang bagaimana teman-temanku ya ini aplikasinya ya temen-temen ya ada aplikasi mobilipay yang ini ya ya aplikasinya yang ini mobilipay mobilipay terus ini biasanya nanti masuknya ke otomatis ke masuk kenapa jadi begitu download mobilipay nanti diarahkan minta nomor KTP atau igoma terus nomor telepon Boleh berifikasi berifikasi nom nomor Noma terus kemudian langsung masuk ke aplikasi napati teman-temannya laptopnya nanti dimintai berifikasi wajah yang kalau sekarang ya yang dulu mungkin tidak ya karena ini perkembanganWill banyak peminatnya akhirnya pakai verifikasi wajah nomor telepon nomor otp kemudian nomor hp dan tidak semuanya juga bisa nanti kalau di hp satunya gak bisa coba lagi untuk mendaftar di hp satunya aku gak tau ya kenapa kemarin seperti itu saya coba dan akhirnya alhamdulillah bisa mendownload aplikasi yang namanya mobilipay oke teman teman ya coba kita buka dulu aplikasinya mobilipay ya kita buka mobilipay ini ya mobilipay terus minta nomor teleponnya ya kita kasih nomor karena saya sudah ada ya sudah ada tinggal kita buka nomor hp saya kemudian kita masuk ya disini saya masuk ke mobilipay dan minta nomor passwordnya ya sebentar nomor passwordnya coba ya udah tampilannya segini ya tadi sudah minta nomor password terus kemudian kita submit atau masuk dan ini aplikasinya jadi saya punya saldo di aplikasi mobilipay itu 9 real 31 saudari real kemudian disini banyak sekali menu-menunya ya ada transfer to contact transfer to contact tidak tidak membayang ya teman-teman ya ada international travel ada sardat ada ini banyak sekali ya menu-menunya ya kalau kita ingin mengetahui kursenya untuk saat ini maka kita masuknya ke sini ya international transfer ini ya teman-teman ya international transfer coba kita buka ya punya saya punya saya kebetulan saya pernah ngirim ya jadi ini saya bukain aja karena pernah ngirim disini nanti otomatis ada kursus untuk saat ini ya untuk saat ini sekitar 1 realnya 3934 berapa titik-titik kosong berapa ya jadi rata-rata ini ini ada gerak-geraknya ada gerak-geraknya ini setiap menit detik waktu jam ini selalu berubah jadi misalnya kursus sekarang ini begitu kita mau ngirim kita ketik-ketik laktunya bisa turun bisa naik bisa nambah gitu loh jadi perhatiannya disini ya jadi untuk kursus 1 realnya 3934 gitu kemudian karena sudah pernah ngirim saya disini ya jadi untuk biayanya jadi misalnya ini kita ngirim ya 1 real 3934 ini yang dikirim ya jadi hati-hati ini ya ini perlu hati-hati ini biayanya 7 real terus pajaknya doribahnya 4 nya itu 1 real ini jadi totalnya 9 real ya totalnya 9 real 1 real dikirim ini 78 jadi biayanya kena pasaknya 8 jadi semua 9 jadi hati-hati lah jangan di naik disini karena saya pernah sekali dua kali ini kena disini jadi kalau kita mau ngirim kirimnya disini jadi di tadi ya disini kita misalnya mau ngirim berapa misalnya misalnya kita mau ngirim 2000 kita ketika c2000 2000 2000 2000 real ini ya 2000 titiknya bener gak ini oklben ya 2000 ya 2000 real ini misalnya jadinya ini 7 juta maaf gak bayang tar 7 juta 868 141 nah ini yang kita kirim ini ini yang kita kirim 7 juta koma berapa ini ya jadi ini kalau mau ngirim ini ditulis ya jangan lupa nanti gak ditulis nanti ngirim ke Indonesia kita cuma 1 real biayanya berapa tadi 9 real jadi kita rugi ngirimnya ngirimnya cuma 1 real biayanya berapa tadi ya 7 8 8 atau 9 tadi biayanya 8 atau 9 jadi biayanya tadi ngirimnya jadi udah kalau sudah tadi ini 2000 ini baru kita naik baru kita ketik prosesnya nah nanti udah kepotong biaya tadi kepotong biaya tadi ya jadi saya jadi saya ulangi lagi ya biar nanti biar jelas atau mungkin gak ragu-ragu atau ya jadi pengalaman ini saya pengalaman 2 kali kayak gitu ngirim 1 real biayanya tadi berapa 809 real gitu jadi rugi cuma kena biaya apa banyak biaya jadi tadi ketik ya ketik itu oke oke gitu ya teman-teman ya jadi aku tadi tak hapus ini anu lagi nih download lagi nih apa proses lagi di mobilipay jadi itu ya teman-teman itu caranya cara pengirimannya jangan sampai gelaru karena kalau gelaru nanti kita ngirimnya banyak apa ngirimnya sedikit-sedikit tapi nanti ongkos kirimnya jadi banyak gitu jadi begitu ya teman-teman ya mungkin yang di Arab Saudi yang mungkin lebih paham daripada saya gitu jadi ngirimnya itu jumlahnya misalnya 2000 terus udah dikirim nanti sudah termasuk ada biayanya 7 real terus 1 realnya itu 2000 atau pajak jadi 78 jadi tambah 8 untuk biayanya kemudian saldo saya ini kan 9 real 31 ya jadi gak bisa ngirim jadi saldonya harus sesuai gitu kalau 2000 yang ngirim 2000 bisa jadi masuk nanti verifikasi di HP nomor ada ATP oke gitu jadi kalau kita sudah pernah berarti biasanya sudah ada namanya disini seperti punya saya tadi lah bagaimana teman-teman cara mengisinya jadi ada berbagai macam cara ya sebenarnya ya cuman ini bisa di ADD Money atau lewat transfer lewat kontak lewat kontak juga bisa atau kalau kita anu dengan cara disini ADD Money juga bisa karena saya punya kartu ya mungkin lewat kartu atau transfer lewat bank ini ini ya ada lewat kartu ada lewat transfer lewat bank dan kerjasama dengan bank Albilad kayaknya disini kerjasama dengan bank Albilad ya Albilad untuk itu ADD Money saya lewat debit card saya punya card STC baik atau dari MADA jadi disini saya bisa ngambil dari sini jadi nanti di oke jadi ngambil dan kita ada kode di kartu itu atau lewat transfer lewat bank Albilad atau lewat transfer dari bank atau kontak gitu gitu teman-teman ya jadi karena saya juga gak punya STC pay jadi saya uangnya itu dari pemasukan dari bos saya masuk ke situ atau saya nyuruh orang orang Arab supaya masukin ke kartu MADA saya atau STC pay saya gitu gitu ya mungkin itu pengalaman saya mudah-mudahan bisa menambah pengalaman khususnya yang ada di Arab Saudi tentu sudah ada yang tahu ya mungkin lebih paham daripada saya karena kebetulan saya ingin membahas masalah ini cara motai krus rupiah melalui mobil pay cara penyirimannya pengalaman saya cara memasukkannya juga dari ke mobil pay jadi karena enggak banyak uang jadi setiap ngirim saja saya masukin ke sini jadi karena saldo saya di STC pay jadi disini cuma saya buat untuk apa ngirim untuk membayar itu sadat beli fiber atau beli pulsa lewat mobil pay atau lagi rakan kebutuhan untuk yang bisa dipakai disini saya pakai itu oke gitu ya teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada teman-teman kesempatan teman-teman subscriber penonton yang setia semuanya yang dimanapun anda berada mudah-mudahan bisa mengerti dan paham gitu oke terima kasih semuanya jumpa lagi di video saya selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye